. Temuan mayat perempuan di kebun dekat kandang di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi pada Selasa, 7 Maret 2023, diduga korban pembunuhan, perempuan tersebut bernama Lisnawati, berusia 26 tahun, warga pada larang Bandung Barat. Dia ditemukan di semak belukar dekat saung bekas kandang ayam dan terdapat luka akibat senjata tajam. Kapol Sek Cimahi Selatan, Kompol Caca Supriyatna mengatakan, terkait penempuan mayat perempuan ini pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sudah mengetahui identitas korban. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Hari ini di wilayah Kompol Sek Cimahi Selatan sudah ada penemuan mayat berjenis kelami dan perempuan, usia lebih kurang 26 tahun. Setelah kita cek PKP dan olah PKP, dan bersangkutan ada luka di leher semula kiri bekas risukan senjata tajam. Kita sudah melaksanakan olah TKP, dan sekarang jenazah sudah kita kirim ke rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan autopsi. Sebab-sebab masih dalam penyelidikan dari pihak kami. Pak, dari hasil penyelidikan atau keterangan saksi warga sekitar, dipastikan apakah korban warga sini atau bukan, Pak? Korban kebetulan sudah kita temukan di sekitar TKP, yaitu TAS dan KTP-nya, Berinisia Wisnawati, penduduk Padararang, Kecamatan Padararang, Kabupaten Bandarang Barat. Kemudian ada luka? Informasinya, pas ditemukan, pakaiannya sedikit terbuka, itu bagaimana kemudian? Baik. Waktu ditemukan masih lengkap, menggunakan pakaian, dikasihkan, menjadikan bagiannya kepada perambut. Jadi ada dugaan korban perkosaan atau bagaimana? Sebab-sebab masih dalam penyelidikan kami. Mudah-mudahan hasil otopsis segera bisa kita dapatkan. Untuk barang-barang berharganya? Untuk barang-barang, HP tidak ada yang ada, antin, cincin, jam tangan. Berarti handphone tidak ditemukan di sini? Tidak ditemukan, hanya ditemukan casing. Pak, posisi TAS dengan korban, barengan, atau di posisi yang lain, Pak? Agak jauh dari lokasi, di sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Kebetulan TKP-nya ini adalah di pinggir kebun, dan di dekat gunang-gunang kandang ayam. Jadi, jauh dari jalan raya. Pak, ada dugaan dibuang, Pak? Atau masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan, sebab-sebab kami masih dalam penyelidikan. Dugaan sudah berapa jam, Pak? Kelebaban mayat mungkin ditentukan oleh pihak medis ya, tetapi kalau saya lihat kejadiannya antara malam hari sampai subuh. Karena belum adanya bau mayat. Pak, luka dipastikan hanya di leher saja, Pak? Dileher, hasil penemuan daripada inapis, satu titik di leher saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.